Pendekar Bloon Jilid 29. Kabur. Malu Bloon bukan kepalang ketika pakaian hendak dibuka oleh Dayang Dua yang cantik dan muda. Jika ia marah, tenaga sakti Ji Chin Keng dalam tubuhnya tentu akan memancar. Jangankan hanya selusin Dayang Dua cantik, sekalipun selusin siwi atau prajurit bayang kara istana, tentu akan terpental. Tetapi anehnya Bloon tak dapat marah. Ia memang malu. Maka untuk sekedar membebaskan diri dari serabuan selusin Dayang Dua cantik itu, Bloon hanya bergeliatan kian kemari. Ia tak sampai hati untuk menampar atau memukul seorang anak perempuan walaupun hanya Dayang. Tetapi kedua belas Dayang cantik itu tak peduli. Makin Bloon bergeliat, makin kencang mereka menarik pakaiannya sehingga tak berapa lama, pakaian Bloon rompal dan compang camping. Untunglah pakaian itu pakaian Dayang. Karena Bloon tetap bergeliatan, ada beberapa Dayang yang karena gemas, terus menarik pakaiannya sekuatnya. Berat. Bloon memakai pakaian rangkap. Yang dalam, pakaiannya sendiri. Yang luar pakaian seragam prajurit bayangkara. Karena pakaian seragam prajurit sudah hancur, maka yang robek itu adalah bajunya sendiri yang di sebelah dalam. Begitu baju robek, sebuah kantong kecil jatuh ke lantai. Hai, apa itu teriak salah seorang Dayang seraya memungut kantong, kantong kulit. Apa isinya seru kawannya? Berikan kepadaku, tiba dua Bloon mengulurkan tangannya meminta kembali kantong itu. Apa isinya tanya Dayang itu? Entahlah, nanti akan saya buka. Tidak, sahut Dayang yang rupanya agak genit, kalau tak mau memberitahu isinya, kantong ini takkan ku berikan kepadamu. Bewon tertegun, ia sendiri sesungguhnya memang agak lupa apa isinya. Tiba dua Dayang genit itu hendak membuka kantong, tetapi kawannya berseru. Hai, jangan sembarang membuka kantong itu. Siapa tahu isinya ular? Ya, ya, benar isinya memang ular kecil, seru Bloon menirukan saja. Mendengar itu pucatlah Dayang genit. Cepat ia lemparkan kantong itu ke arah Bloon. Bloon pun menyambutinya. Bergegasia membuka kantong itu untuk melihat isinya. Ia heran karena isinya butir dua merah sebesar kedeli. Ia agak lupa apakah benda itu. Belum sempat ia berpikir, tiba dua putri yang berteriak, copot semua pakaiannya dan lemparkan dia ke dalam kandang kera anjing. Beberapa Dayang segera maju mengampiri Bloon lagi. Tetapi Bloon cepat mengangkat tangan, berseru. Tunggu dulu, apakah kera anjing itu tanyanya? Anjing besar yang kepalanya menyerupai kera. Suka makan orang tanya Bloon, kalau Kiong Chu yang memerintah, anjing itu tentu makan juga. Oh, sungguh kebetulan sekali, tiba dua Bloon berseru girang. Para Dayang itu tercengang. Salah seorang segera menegur, ih, mengapa engkau gembira? Karena aku suka makan anjing, seru Bloon. Sekaligus aku dapat menikmati dua. Kera dan anjing. Dayang dua itu tercengang. Ceng Jiok segera memberi laporan kepada inging Kiong Chu. Setan, seru putri itu, kalau begitu lempar saja ke kandang harimau. Ceng Jiok segera menyemparkan titah putri kepada para Dayang, Hayo, kita lemparkan dia ke kandang macan. Tunggu dulu, seru Bloon, mengapa kalian berlaku begitu kejam kepadaku? Itu titah tuan putri, bung mengapa putri benci kepadaku? Karena engkau tak mau mengobati penyakit Kiong Chu. Oh, dengus Bloon, baik, daripada dilempar ke kandang macan, lebih baik kuobati saja penyakit putri. Ia memutuskan hendak memberi putri ingin minum biji dua marah dalam kantong itu. Ia tak begitu ingat lagi, apakah benda itu. Hanya ia masih dapat mengingat bahwa kantong itu pemberian Sian Li. Bagus, bagus, teriak ingin Kiong Chu, Ceng Jiok, ambikan pakaian bagus untuknya. Ceng Jiok mengiakkan. Tak berapa lama ia datang dengan membawa seperangkat pakaian yang bagus. Pakaian itu adalah pakaian seorang Taiswe atau putra raja, salah seorang kakak dari Inging Kiong Chu sendiri. Pakaikan titah putri itu pula. Bloon segera dipaksa memakai pakaian seorang pangeran. Aduh, cakep juga mat, seru salah seorang dayang ketika. Melihat Bloon dalam dandanan sebagai seorang Taiswe atau pangeran. Sayang rambutnya hanya tumbuh dua ikat, kalau tumbuh semua, dia tentu benar dua seperti seorang Taiswe, seru dayang yang lain. Bloon jengah mendengar kata dua dayang dua itu. Segera ia berkata, Sudahlah, mengapa kalian sebagai anak perempuan tak malu untuk menggoda seorang anak lelaki? Huh, siapa yang menggoda dayang yang genit melengking pula, aku hanya melakukan perintah Kiong Chu saja, kalau tidak, uh, masa kami sudi memasangkan pakaian kepadamu? Ah, sudahlah, seru Bloon, engkau memang genit. Lekas sediakan secawan air putih untuk meminumkan obat ini. Permintaan Bloon itu segera dilakukan. Dan Bloon pun mengambil tiga butir benda sebesar kedele itu, diaturkan kepada ingin Kiong Chu. Harap Kiong Chu minum obat mujijat ini, katanya, tentu penyakit Kiong Chu akan sembuh. Sungguh puteri itu menegas. Hamba jamin dengan jiwa hamba. Kalau sampai tak sembuh, hamba bersedia mengganti dengan jiwa hamba. Sebenarnya Bloon lupa dua ingat apakah benda merah sebesar kacang itu. Ia hanya ingat kantong itu Sian Li yang menitipkan kepadanya tetapi ia lupa apakah gunanya benda dua dalam kantong itu. Tetapi karena didesak oleh puteri dan dikerubut oleh selusin dayang, akhirnya ia terpaksa nekat memberikan benda dua dalam kantong itu sebagai obat untuk puteri. Setelah meminum benda itu, beberapa saat kemudian puteri pun tidur. Dan Bloon pun berkata, biarkan puteri tidur. Besok apabila bangun, tentu sudah sembuh. Ternyata benda dua merah sebesar kacang itu adalah Cian Lian Hete Som atau buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun. Buah itu diperolehnya ketika ia bersama Cian Li terbenam dalam sungai dan kesasar masuk ke dasar laut. Lalu bertemu dengan kakek tua penjaga keraton Hete Kiong Daulu. Lalu bagaimana aku sekarang tanya Bloon kepada para dayang itu? Engkau kata Cheng Chiok, engkau harus kembali menemui Santa Ikam. Tetapi ingat besok pagi engkau harus menghadap kemari lagi. Kalau ternyata Kiong Chu belum sembuh, engkau harus menerima hukuman. Tetapi kalau Kiong Chu bisa sembuh, engkau tentu akan diberi genjaran besar. Bloon mengiakan lalu melangkah keluar. Saat itu sudah malam. Istana sunyi senyap. Dan Bloon tak kenal seluk-beluk istana. Di mana tempat kediaman sui. Taikam, ia pun tak tahu. Ah asal mencarinya ke gedung yang besar dan mewah, tentu ketemu, pikirnya. Dengan pelahan-lahan dan sebentar memandang Kiong kemari, Bloon berjalan menyusur jalan yang terbuat dari batu granit putih. Ah, betapakah indah dan luasnya istana raja ini. Pikirnya, enak juga, jadi raja itu. Dihormati seluruh rakyat, tinggal dalam istana, memelihara banyak ponggawa dan prajurit. Tiap hari makan yang lezat, tidur pulas dan dilayani oleh dayang dua yang cantik. Tiba dua pula pikiran Bloon membantah sendiri. Ah, tetapi jadi raja itu harus tiap hari berpakaian baik, menerima menteri dua yang menghadap, memikir urusan negara. Dan yang tidak enak, raja tak leluasa keluyuran kemana-mana. Tidak bebas mau jalan dua melihat-lihat kota dan jajan di warung, ah, tidak. Enak juga. Tidak seperti diriku. Aku bebas pergi barang kemanapun yang senangi, aku makan apa saja yang kusukai, aku berpakaian bebas menurut yang aku suka dan punya. Aku bergaul dengan segala orang. Aku dapat tidur pada sembarang waktu dan sembarang tempat. Aku dapat menikmati pemandangan alam yang indah, mendengar burung dua berkicau, melihat Pak Tani bernyanyi sambil meluku sawahnya, aku tak takut dibunuh orang karena aku tak punya musuh. Dan kawanan orang jahat pun tak mau mengganggu diriku karena aku tak punya harta. Karena melamun, tak terasa Bloon telah tiba di tembok kota terlarang atau istana tempat kediaman Baginda. Ia segera mencari pintu Gapura. Gapura dijaga oleh dua orang prajurit bersenjata. Demi melihat kedatangan Bloon, kedua penjaga itu serta merta membungkukan tubuh memberi hormat. Hamba berdua mengaturkan hormat kepada Ngkau Taiswe, seru kedua penjaga itu. Ngkau Taiswe berarti pangeran yang nomor lima. Rupanya kedua penjaga itu menganggap bahwa Bloon itu putra Baginda yang kelima. Bloon terkesiap. Apakah Ngkau Taiswe itu serunya? Pangeran kelima putra Seri Baginda, sahut kedua penjaga itu. Oh tetapi aku bukan Taiswe, Bloon membantah. Kedua penjaga itu termasuk prajurit dalam istana, sudah tentu mereka mendengar juga tentang keadaan putra dua Baginda. Ngkau Taiswe itu jarang sekali keluar dari istana. Menurut kabar, Ngkau Taiswe itu memang berwata aneh, seperti orang yang menderita kurang berasingatannya. Maklum akan hal itu maka kedua penjaga itu tak menghiraukan pengakuan Bloon. Taiswe ya, kata mereka dengan mengunjuk hormat pula, hendak ke manakah Taiswe pada malam hari begini? Karena diberi keterangan, penjaga itu tetap menganggapnya sebagai putra raja, Bloon pun dongkol. Lebih baik ia mengaku saja memang Ngkau Taiswe, beres. Aku hendak jalan dua mencari angin dan lihat dua pemandangan yang indah, katanya. Oh, apakah Taiswe ya hendak mengunjungi taman rumah rahasia hati tanya penjaga itu? Rumah apa itu? Diam dua kedua penjaga itu terkejut. Mengapa Ngkau Taiswe begitu pelupa sekali? Masakan rumah dua bangunan indah seperti Anglung layar jauh, anglung sambutan harum dan rumah rahasia hati yang terletak di luar tembok kota terlarang, pangeran itu sudah lupa. Bukankah rumah dua itu merupakan bangunan indah yang sengaja dicipta untuk menghibur baginda dikala hendak bercengkeraman? Ah, mungkin karena penyakitnya maka Ngkau Taiswe menjadi pelupa, pikir kedua penjaga itu. Rumah rahasia hati itu sebuah bangunan yang indah di tepi kolam. Biasanya Ban Taiswe juga berkenan berkunjung ke situ, kata kedua penjaga. Oh, baiklah, aku juga ingin melihat-lihat tempat itu, kata Bloon. Baiklah, Taiswe ya, sambut kedua penjaga pintu, silahkan Taiswe mengunjungi taman indah. Karena kami masih ditugaskan untuk menjaga di sini, kami mohon maaf tak dapat mengantar Taiswe ya. Hektometer, engkau lebih berat menjaga pintu atau mengantar aku. Tanda tanya dengus Bloon yang saat itu makin garang karena menganggap dirinya benar duang go Taiswe atau putra kelima dari baginda. Kedua penjaga itu gemetar. Sudah tentu hamba akan mengutamakan menjaga Taiswe ya. Tetapi apabila Hang Chiang Kun kebetulan meronda dan tak melihat hamba berada di pos ini, tentu hamba berdua akan dijatuhi hukuman berat. Ho, jangan takut. Nanti aku yang menghadapi Hang Chiang Kun, kata Bloon, hayo lekas antar aku ke sana. Karena ketakutan kedua penjaga itu pun terpaksa mengiringkan Bloon masuk ke taman. Pemandangan dalam taman itu memang indah sekali. Lebih indah dari di dalam istana. Tiba dua Bloon mendengar suara musik dan seruling mengalunkan lagu yang merdu. Hai, apakah itu tanyanya kepada kedua penjaga? Itulah wanita dua cantik yang bertugas menghibur baginda, apabila baginda berkenan mengunjungi taman ini, Taiswe ya. Kita ke sana, kata Bloon. Terpaksa kedua penjaga itu pun menginginkan. Bloon memasuki sebuah bangunan yang indah. Lantainya terbuat dari batu pualam, tiang dua berukir lukisan dewa dua. Empat penjuru diterangi oleh mutiara yang memancarkan cahaya kilau ke milau. Di tengah ruang disiapkan suatu tempat duduk yang beralas permadani yang indah. Sebuah pembaringan dan meja dan kayu cendana yang selalu memancarkan bau harum. Bloon pun menghampiri tempat itu dan duduk. Memandang keluar, ia melihat sebuah kolam yang permai. Airnya dipancarkan dari sebuah patung bidadari, bunga dua teratai merah dan putih bertaburan di permukaan air. Airnya bening dan sejuk. Berada dalam ruang ritu, Bloon merasa seperti berada dalam dunia lain. Indah, tenang, sejuk dan nyaman. Membawa perasaannya terbang melayang. Apakah Tahi Suweya hendak menikmati hiburan musik tanya kedua penjaga itu? Bloon mengangguk. Kedua penjaga itu pun segera masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dua belas gadis dua cantik dalam pakaian yang indah, berbondong-bondong keluar dan menghadap Bloon. Tahi Suweya, hamba hendak mempersembahkan nyanyian dan tari-tarian yang jelek. Mohon Tahi Suweya sudi memberi ampun, seru mereka. Bloon hanya mengangguk. Serentak kedua belas gadis dua cantik itu pun mengeluarkan alat tetabuhan, himp, seruling dan genderang kecil. Dan pada lain saat mengalunlah suatu irama tetabuhan yang merdu, mengiring sebuah nyanyian yang memikat hati. Nyanyian dari lagu dua percintaan yang membuai. Setelah dua buah lagu dinyanyikan, maka bermunculan pula selusin gadis dua ayu menari-nari di hadapan Bloon. Lemah gemulai bagaikan tak bertulang tubuh darah dua ayu itu meliuk-liuk dalam gaya tarian yang mempesonakan. Makin lama lagu pun makin melengking tinggi dan gencar dan tiba dua pula darah dua ayu itu pun mulai melepaskan pakaiannya. Mereka ternyata mengenakan pakaian berlapis-lapis. Setelah lapis demi lapis pakaian ditanggalkan sehingga sampai tujuh lapis, terakhir mereka hanya mengenakan pakaian yang sangat minim. Hanya bagian buah dada dan anggauta terlarang yang ditutupi dengan sehelai kain tipis. Selama melihat gerak-gerak ke-dua belas darah ayu menanggalkan pakaian itu, metabloon menyalang dan makin menyalang lebar. Mulut melongo dan keringat bercucuran, jantung mendebur keras. Setiap kali menanggalkan pakaian, darah dua penari itu tentu melemparkan pakaiannya ke udara. Pakaian berhamburan melayang-layang. Seketika ruang itu semerbak dengan bau yang harum dan wangi sekali. Ada suatu perasaan aneh yang menghinggapi benak bloon. Pada waktu mencium bau harum itu, pikirannya pun bergerak. Gerak, kepalanya berdenyut-denyut keras. Darahnya pun bergolak-golak merangsang hebat. Belum pernah selama hidupnya, ia menderita suatu perasaan yang sedemikian. Hampir ia sukar untuk mengendalikan diri. Matanya mulai merah karena melihat tubuh dua darah ayu yang hampir tak berpakaian itu. Tiba dua muncul dua orang gadis cantik jelita dengan membawa penampan hidangan arak. Begitu tiba di hadapan bloon, salah seorang yang bertubuh lebih langsing segera mengambil botol arak dan menuangkan pada sebuah cawan. Tai Suwea, mohon Tai Suwea suka menerima persembahan hamba ini. Arak dari perasaan buah som yang berumur ratusan tahun. Arak ini bingkisan persembahan Raja Kolikok. Dayang itu segera menyodorkan cawan arak ke hadapan bloon. Bloon masih terpesona melihat darah dua yang tengah melepaskan pakaiannya itu. Ia terkejut ketika mencium bau warak yang harum sekali. Tanpa banyak pikir, ia terus menyambut cawan itu dan meneguknya. Gadis cantik itu mengisi lagi dan mempersembahkan lagi. Pun bloon tanpa melihat terus menyambuti dan meneguknya. Berturut-turut bloon sudah menghabiskan sepuluh cawan. Memang rasanya nikmat dan baunya harum sekali. Tiba dua bloon rasakan kepalanya berputar-putar. Seluruh benda dalam ruang itu, bahkan darah dua penari yang sedang hendak melepaskan kain yang membungkus buah dadanya, terasa berputar-putar. Dalam pandang matanya, darah dua cantik yang sudah telanjang itu mirip dengan makhluk dua yang menyeramkan. Bukan lagi darah yang bertubuh putih mulus tetapi penuh dengan bulu dua panjang dan lebat macam kera. Berpaling ke arah gadis dua yang sedang memetik him dan alat dua tetap buhan, juga wajah mereka tampak mengerikan. Bunyi musik yang melengking-lengking dalam nada tinggi itu, bagaikan merintihan iblis yang menyayat-nyayat hati. Saat itu darah dua penari sudah melepaskan kain penutup buah dada dan setelah meliuk-liuk dalam gerak yang menonjolkan keindahan tubuhnya, mulailah mereka membuka cawat yang terakhir. Cawat yang menutup anggau terahasianya. Begitu cawat dua itu dilempar ke udara, bloon memekik sekeras-keras lalu loncat dan tempat duduk dan terus lari keluar. Boom! Rasanya bloon ingin iari dan lari. Supaya terlepas dari hantu dua yang menyeramkan itu. Pandang matanya pun terasa gelap. Ia tak dapat membedakan mana jalan, mana temboklah terus lari ke muka dan akhirnya tercebur ke dalam kolam. Kolam itu ternyata bukan kolam biasa. Bagenda menetahkan ahli bangunan yang ternama untuk membangun taman hiburan itu. Ahli bangunan memang lihai. Ia membuat terowongan di bawah tanah yang menggunakan alat penyedot dan alat pembuang air. Sebenarnya air kolam itu hanya berasal dari sebuah sumber yang terdapat di sebelah luar kota raja. Dengan pandai sekali, ahli bangunan itu telah mengalirkan air sumber ke taman istana kota terlarang, dan air itu pun lalu dibuat melalui saluran terowongan yang mengalir ke sebuah sungai di tepi kota raja. Begitu bloon kecem pelung, tubuhnya terus tenggelam dan masuk ke dalam terowongan lah tak ingat apa dua lagi. Kedua penjaga pintu terkejut sekali menyaksikan peristiwa itu. Mereka memburu keluar untuk N.A. nyusul pemuda yang mengiraki ranggo tai sui. Dan alangkah kejut mereka ketika melihat bloon tercebur ke dalam kolam. Cepat mereka memburu untuk memberi pertolongan. Tetapi tubuh bloon sudah tenggelam ke bawah. Kedua penjaga itu makin sibuk. Mereka mencari kian kemari tetapi tubuh bion tetap tak dapat diketemukan. Celaka, seru salah seorang penjaga itu, kalau berita ini terdengar seribaginda, kita pasti dihukum. Kawannya gemetar. Engkau mau menurut aku atau mau berjalan sendiri-sendiri? Tanda tanya-tanya penjaga pertama. Ya, aku menurut saja. Peristiwa ini bukan kepalang besarnya. Gautai sui mati tenggelam dalam kolam tentu akan menimbulkan kegemparan besar. Baginda tentu murka. Lebih baik kita lolos saja dari istana dan melarikan diri ke suatu gunung yang sunyi. Setuju. Karena tiada lain jalan lagi, akhirnya penjaga yang seorang itu pun terpaksa menurut. Demikian kedua penjaga itu segera minggat dari istana dan melarikan diri ke hutan. Keesokan hari, puteri ingin terjaga dari tidurnya. Ia merasa matanya terang, pikirannya tajam. Cenggyok, mengapa hari setinggi ini engkau tak menjagakan aku teriaknya? Cenggyok, kepala dayang yang melayani puteri ingin tergopoh menghampiri. Demi melihat wajah puteri berseri-seri terang, ia pun girang sekali. Ia duga puteri itu tentu sudah sembuh dari penyakitnya yang aneh. Namun ia belum berani memastikan sebelum melihat perkembangannya lebih lanjut. Tetapi tanda dua semakin membuktikan bahwa puteri ingin memang sudah sembuh, bicaranya sudah teratur dan genah. Semangatnya pun segar. Ketika Sui Taikam datang untuk menghadap dan menjenguk keadaan puteri, ia terkejut melihat puteri berseri-seri wajahnya. Rupanya Kiongcu sembuh, Cenggyok menyambut Taikam itu dengan menerangkan keadaan puteri. Sui Taikam mengangguk dan menghadap puteri. Sui Lopek, mengapa sepagi ini datang kemari? Apakah ada keperluan tegur ingin Kiongcu? Hamba diutus Bansuweya untuk menjenguk Kiongcu. Bansuweya sangat memperhatikan sekali akan sakit Kiongcu. Aneh, kata ingin Kiongcu, siapa bilang aku sakit. Sampaikan kepada Huang bahwa aku sehat walafiatak kurang suatu apa. Sui Taikam terkesiap. Diam dua ia mengakui bahwa puteri memang sudah sembuh. Maafkan hamba apabila hamba hendak mengaturkan keterangan kehadapan Kiongcu, kata Sui Taikam pula. Sesungguhnya Kiongcu dalam beberapa waktu yang lalu telah menderita suatu penyakit aneh. Baginda telah menitahkan berpuluh tabib dan orang pandai untuk mengobati, tetapi tak berhasil. Sampai pada suatu hari Baginda berziarah ke makan. Ong Kuihawi dan malamnya bermimpi bahwa yang dapat mengobati penyakit Kiongcu itu seorang pemuda yang aneh. Oh, desuh ingin Kiongcu, lalu? Berkat restutian yang maha kuasa, akhirnya pemuda itu pun telah diketemukan dan dititahkan untuk mengobati penyakit Kiongcu. Tetapi Sui Taikam, tiba dua Ceng Giok menyela mengapa pemuda aneh yang pertama datang mengobati itu malah membuat Kiongcu sakit prajurit Gilinkun yang dipaksa oleh pemuda itu untuk menyaruh jadi dirinya. Mengapa dia memaksa prajurit Gilinkun itu tanya puteri? Karena pemuda itu memang agak kelimbung pikirannya. Dia melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke istana lagi. Bukankah dia telah dapat menyembuhkan cuan puteri kata Sui Taikam? Entah bagaimana yang telah terjadi. Tetapi sekarang ku rasakan tubuh dan pikiranku sudah sehat. Dimanakah pemuda itu sekarang tanya Kiongcu? Sui Taikam terkejut. Ia kira pemuda itu masih berada di istana Ingjun Kiong situ. Ia menerangkan bahwa pemuda itu tak berada di istana dalam. Sui Lopek, kata Ing-ing Kiongcu, aku ingin bertemu dengan orang itu untuk mengaturkan terima kasih. Akanku berinya ganjaran. Dan kedua kalinya, harap disampaikan kepada Huang bahwa aku kepingin berziarah ke makam ibundaku. Sui Taikam segera mengundurkan diri. Ternyata ia tak berhasil menemukan bloon. Juga di markas Gilinkun, juga di tempat kediaman para Taikam. Pasukan Gilinkun segera dikerahkan untuk mencari. Akhirnya mereka mendapat keterangan dari para gadis dua penjaga rumah hiburan rahasia hati di taman kota terlarang, yang mengatakan tentang kunjungan Gogo Taishui. Tetapi entah bagaimana Gogo Taishui telah lari dan mencebur ke dalam kolam. Sudah tentu berita itu mengejutkan sekali. Bergegas pasukan Gilinkun memberi laporan kepada Hang Chiangkun dan Hang Chiangkun pun terus menghadap Bagenda. Bagenda segera menitahkan untuk memanggil Mogo Taishui. Tetapi ternyata putra yang nomor lima itu masih segar bugar tak kurang suatu apa. Gilinkun dititahkan untuk memanggil gadis dua penghibur rumah rahasia hati itu. Mereka menerangkan tentang wajah dan pakaian pemuda yang dianggapnya sebagai Mogo Taishui. Setelah mendengar laporan mereka, barulah Bagenda menarik kesimpulan bahwa pemuda yang berpakaian Mogo Taishui itu tentulah pemuda yang dititahkannya untuk mengobati Inging Kiong Chu. Segera Bagenda menitahkan untuk mencari pemuda itu. Kari pemuda itu sampai ketemu. Dia akan kuangkat sebagai humah, menantu raja, dan akan ku nikahkan dengan Inging Kiong Chu, sesuai dengan janjiku, tetap Bagenda. Hang Chiangkun segera menyebar anak buahnya untuk mencari kesegena pelok Sokota Raja. Tetapi tak berhasil menemukan Bloon. Mungkin dia mati tenggelam dalam kolam, pikir kepala Gilinkun itu. Ia segera memerintahkan untuk mencari ke dalam kolam. Tetapi juga tak dapat diketemukan apa dua. Kemudian Hang Chiangkun menyebar surat sebaran yang mengatakan bahwa barang siapa yang melihat seorang pemuda aneh berpakaian seperti Taishui, supaya ditangkap dan dihadapkan ke istana. Ciri dua pemuda itu pun diterangkan dengan jelas. Seketika gemparlah Kota Raja karena berita dalam surat sebaran itu. Seorang Anggauta Kepang pun segera melaporkan surat sebaran itu kepada Ketua Kepang Cabang Kota Raja Yalah Hong Chun. Sudah tentu Hong Chun terkejut sekali. Segera ia menyampaikan berita itu kepada Cheng Sian Sutai dan Liok Sian Li. Sudah tentu Sian Li bingung tak keruan. Belum usaha mereka untuk membebaskan Bloon dari penjara di istana berhasil, kini ternyata Bloon sudah lolos dan melarikan diri, ia duga sukanya itu tentu membuat huru hara dalam istana. Cheng Sian Sutai pun terkejut. Setelah mendapat keterangan dari Sian Li, ia makin yakin bahwa pemuda itulah yang hendak dicarinya, yalah putra dari Kim Tian Chong yang telah menghilang sejak bertahun-tahun itu. Sutai, kata Sian Li, bagaimana kita akan bertindak? Cheng Sian Sutai juga sibuk namun ia menghibur Nona itu. Marilah lebih dulu kita menguraikan apa sebab sukomu. Sampai hendak ditangkap oleh kerajaan. Setelah menemukan alasan salahnya, walaupun hanya bersifat dugaan saja. Barulah kita dapat menentukan langkah kemana kita harus bertindak. Sian Li mengangguk, katanya. Menurut Sutai, kemungkinan apakah yang paling mungkin terjadi pada suko? Aku sendiri belum berani memastikan karena belum pernah bertemu muka dan belum tahu bagaimana perangai sukomu. Tetapi menilik peristiwa menabuh genderang pertandaan waktu itu, dapatlah kutarik kesimpulan bahwa sukomu itu memang seorang anak muda yang nakal dan bengal. Benar, Sutai, tiba dua Ong Chun ikut bicara setiap kali Kim Kong Chu tentu menerbitkan Onar. Sejak di kota raja, ia sudah mengaduk di pesta ulang tahun Qian bin Long Kun, lalu memukul genderang raksasa, ditangkap ke istana, melarikan diri dan sekarang menjadi buronan kerajaan. Ya, memang suko sering mengalami peristiwa dua yang aneh, Sian Li menerangkan, tetapi sesungguhnya dia seorang pemuda yang baik hati, jujur dan sederhana. Sering menderita hinaan dari orang karena bicara dan tingkah lakunya yang tak wajar. Padahal menurut pengakuannya, dia menderita semacam penyakit lupa ingatan, hai tanda seru tiba dua Sian Li berteriak seorang diri. Mengapa tanya Cheng Sian Sutai heran? Ya sekarang aku ingat. Dia tentu hendak mencari otak naga, seru Sian Li pula. Otak naga serempak Cheng Sian Sutai dan Ong Chun berseru, apakah itu? Sian Li lalu menuturkan apa yang telah terjadi. Karena terus mengeluh hilang ingatan, seorang nona mengatakan kepada sukonya bahwa sukonya itu tentu hilang otaknya. Obatnya tak lain hanya otak naga. Padahal ia hanya berolok-olok saja karena jengkel melihat kebelonannya. Ah siapa tahu, dia telah menganggap hal itu sungguh dua. Dia benar dua hendak mencari otak naga itu, kata Sian Li. Cheng Sian Sutai kerutkan kening. Soal ini memang repot, kata Cheng Sian Sutai, di satu pihak untuk mencari dan membawa Kim Kong Chu memang sebuah tugas yang harus dilaksanakan. Tetapi di lain pihak aku harus kembali ke puncak bidadari di Gunung Lohusan sesuai seperti yang kita putuskan dengan para ketua tujuh partai persilatan. Sekarang sudah tanggal 5 bulan 8, jadi masih kurang tujuh hari lagi aku harus tiba di wisma perdamaian itu. Dan rasanya waktu sudah hamat mendesak sekali. Jika terlambat, mereka pasti akan gelisah. Baiklah, Sutai, cepat Sian Li menanggapi, karena hilangnya Suko itu sangat aneh, maka, biarlah aku tetap berada di kota raja sini. Bersama Ong Tan Chu aku akan menyelidiki peristiwa itu. Sedang Sutai silahkan kembati ke Lohusan. Apabila aku berhasil menemukan Suko, tentu segera akan kuajak ke Gunung Taisan. Bukan Sutai dan sekalian Ciam Pua akan memenuhi undangan dari tokoh yang menyebut dirinya sebagai Kim Tian Chong dan bermukim di Gunung Taisan itu? Ceng Sian Sutai mengiakan. Tetapi baiklah Li Si Chu bertindak begini, katanya, berhasil menemukan Kim Kong Chu atau tidak, baik Li Si Chu menunggu di kaki Gunung Taisan. Dan harap jangan sekali-kali bergerak sendiri sebelum kami beramai-ramai datang. Kemudian kepada Ong Chun, Ketua Kepang Cabang Kota Raja, Ceng Sian Sutai berkata, Kim Kong Chu telah menjadi tujuan yang diputuskan ke tujuh partai persilatan, harus diketemukan. Maka aku harap Ong Si Chu suka membantu Li Ok Si Chu mencarinya. Sesungguhnya, aku pun merasa berat hati untuk meninggalkan kota ini. Tetapi pertama, karena sekarang sudah jelas bahwa jejak Kim Kong Chu sudah dapat diketemukan, walaupun saat ini dia sedang menghilang. Kedua kalinya, aku pun terpaksa harus hadir dalam pertemuan dengan para ketua tujuh partai persilatan di Gunung Lohusan. Harap Sutai legahkan pikiran, kata Ong Chun, aku tentu akan membantu sekuat tenaga kepada Nonalio. Pertemuan dari ketujuh partai persilatan mungkin merupakan yang terakhir dan yang paling penting sendiri. Karena kita akan memutuskan untuk menerima atau menolak undangan tokoh yang menamakan diri Kim Tian Chong. Yang satu menetap di Gunung Hang San, yang seorang bermarkas di Gunung Tai San. Demikian Ceng Sian Sutai Sagara minta diri. Ahli Wai Is. Kembali wisna perdamaian di puncak Giyok Linia Gunung Lohusan menyambut kunjungan dari ketujuh ketua partai persilatan. Mereka yalah Wigong Tai Su Ketua Sio Lim Si, Ang Bin Tojin Ketua Butong Pei, Hang Hang Totiang Ketua Gobi Pei, Ceng Sian Sutai, Ketua Kunlun Pei. Pengemis Sakti Hoa Sin Ketua Kei Pang dan Pang Tutik Wakil Partai Hoa San Pei, belum datang. Kedua tokoh itu ditugaskan untuk menyelidiki ke Gunung Tai San. Ah, mengapa Hoa Si Chu belum datang, kata Wigong Tai Su, adakah sesuatu yang terjadi dengan kedua Si Chu itu? Rasanya kedua orang itu tentu akan datang juga. Hanya mungkin terlambat, kata Ang Bin Tojin yang kenal baik kepada kedua tokoh itu. Untuk mengisi waktu, maka mereka pun berbincang-bincang tentang keadaan Gunung Hang San. Kim Tian Chong di Gunung Hang San itu jelas, bukan Kim Tian Chong Tai Hiap yang asli, kata Ang Bin Tojin. Toheng, sambut Hang Hang Tojin Ketua Gobi Pei, hal itu masih sukar kita pastikan. Bukankah kita kenal bahwa di dunia persilatan terdapat semacam ilmu merobah paras muka? Oh, adakah Toheng memastikan dia benar dua Kim Tai Hiap yang asli balas Ang Bin Tojin? Soal itu sukar diselidiki karena kepergian kita ke Hang San tak berhasil bertemu dengan tokoh itu. Tetapi yang jelas, dia hendak mengembangkan agama Seng Lian Kau. Apabila hanya mengembangkan agama, itu sih dapat dimaklumi, sambut Sugong In Ketua Kong Tong Pei. Tetapi mengapa dengan kekerasan hendak memaksa orang harus masuk? Bukankah jelas dia mempunyai tujuan tertentu? Benar, sahut Hang Hang Tojin, tujuannya tak lain hanyalah hendak menguasai dunia persilatan. Ang Bin Tojin menghela nafas. Rupanya Seng Lian Kau sudah cepat sekali berkembang. Di daerah selatan, tokoh dua persilatan sudah tunduk dan masuk menjadi anggaut tanya. Walaupun kita belum tahu bagaimana tujuan pendirian Seng Lian Kau itu, tetapi dengan kerecaranya yang menggunakan kekerasan, jelas partai agama baru itu tentu hanya ingin mencari kekuasaan dan menguasai dunia persilatan. Setiap tokoh silai atau perkumpulan maupun partai persilatan yang bertujuan demikian, tentulah tidak suci. Tentu akan membawa keiusakan pada dunia persilatan. Ya, sambut Hang Hang Tojin pula, rasanya Kim Tiam Chong dari Gunung Taisan itu pun sama juga. Dia juga ingin mengembangkan agama Tian Tongkau, agama Nirwana. Ang Bin Tojin menghela nafas. Banyak Nian peristiwa dua yang silih berganti muncul dalam dunia persilatan. Tetapi seperti yang kia alami dewasa ini rasanya sejak beratus tahun sampai sekarang, baru kali ini terjadi. Mayat seorang pemimpin dunia persilatan seperti Kim Tai Hiap, telah hilang. Ketua partai Hoa San Pei Kamsian Hang Si Chu, dibunuh orang. Kemudian pada waktu yang serempak, muncul dua orang yang mengaku bernama Kim Tian Chong. Satu di Gunung Hong San dan yang satu di Gunung Tai San. Kedua-duanya menghendaki supaya tokoh dua dan partai dua persilatan tunduk kepada mereka. Tiba dua terdengar derap langkah orang berjalan di halaman. Dan pada lain saat muncullah Hoa Sin ketua partai pengemis. Kelima ketua partai persilatan serempak berbangkit dan mengucapkan salam. Hoa Si Chu, seru Wigong Tai Su setelah ketua partai pengemis duduk, mengapa Si Chu seorang diri? Dimanakah Pang Tutik Si Chu? Itulah yang menjadi pertanyaan bagiku, jawab ketua K. Pang, selama dalam perjalanan kami selalu berdua. Tetapi setelah tiba di kaki Gunung Tai San dan mendaki, barulah kami merancang rencana. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan agar penyelidikan itu dapat diakukan dari dua jurusan, maka kami berpisah. Aku mengambil jalan dari timur dan Pang Kiam Hiap dari barat. Dua hari kemudian, hasil atau tidak, kami berjanji akan bertemu dengan di kedai kaki Gunung. Apabila tak ada, supaya menuju ke kota Tai San Koan, di rumah makan Heng Lok. Tetapi setelah tiba pada waktu yang kami janjikan, aku tak dapat menemukan Pang Kiam Hiap baik di kaki Gunung Tai San maupun di kota Tai San Koan yang terletak di sebelah selatan gunung itu. Aku mulai gelisah, jangan dua Pang Kiam Hiap mendapat kesulitan di markas Tian Tongkau. Malam itu aku kembali melakukan penyelidikan ke Gunung Tai San tetapi tak berhasil menemukan dia. Aku masih tak putus asa, dengan jarih payah, dapatlah kutawan seorang peronda dari markas Tian Tongkau. Walaupun ku ancam dan dipukul, tetapi peronda itu tetap mengatakan bahwa dalam markas Tian Tongkau tak terjadi suatu peristiwa apa dua. Tak ada orang tawanan baru yang ditangkap selama dua hari itu. Terpaksa aku pergi, kata Hoa Sin, dalam perjalanan pulang, mengingat waktunya masih cukup, aku pun singgah di kota Reja untuk meninjau keadaan cabang Kepang di situ. Koma. Nanti dulu, Hoa Pang Chu, tiba dua Cheng Sian Sutai menyela, rencana untuk menyelidiki secara terpisah itu berasal dari Hoa Pang Chu ataukah dari Pang Si Chu? Pang Tai Hiap, kata Hoa Sin, mengapa Sutai mengajukan pertanyaan demikian? Cheng Sian Sutai menghela nafas. Berprasangka adalah tidak baik, tetapi menjaga suatu kemungkinan yang tak diinginkan, sama halnya dengan bertindak hati dua. Maksud Sutai Hoa Sin menegas, adakah terdapat sesuatu kecurigaan pada Pang Tai Hiap? Cheng Sian Sutai mengemasi sikap. Dalam rangka bersikap dan bertindak hati dua itulah maka aku terpaksa harus meneliti setiap peristiwa dan setiap orang, kata Rahib Ketua Partai Kun Lun Pei itu. Marilah kita kembali kepada saat dua kita berunding untuk mengurus jenazah Kim Tai Hiap yang lalu. Siapakah yang mengusulkan supaya jenazah Kim Tai Hiap disembunyikan dalam tempat rahasia? Pang Tai Hiap Sahut Hoa Sin. Sebelum Pang Si Chu datang ke Lohusan, bukankah dalam Partai Hoa San Pei telah timbul peristiwa yang menggemparkan? Ya, Kamsian Hang Pang Chu telah terbunuh oleh seorang pemuda tak dikenal, Sahut Hoa Sin pula. Ah, mungkinkah seorang tokoh sesak di Kampang Chu dapat terbunuh oleh seorang pemuda yang kabarnya agak sinting? Hoa Sin terkesiap. Memang hal itu sukar dipercaya, katanya sesaat kemudian. Lalu apakah hubungan pembunuhan itu dengan Pang Tai Hiap? Hoa Pang Chu, Sahut Ceng Sian Sutai, telah ku katakan bahwa tak baik untuk mencurigai orang. Tetapi dalam rangka berhati-hati untuk menjaga hal dua yang tak diinginkan, kita pun harus waspada dan meneliti. Aku tak mengatakan bahwa Pang Tai Hiap tersangkut dalam pembunuhan itu. Tetapi aku pun tak memastikan bahwa ia bebas dari peristiwa itu. Ah, Hoa Sin mendesah, sesungguhnya Pang Tai Hiap itu sudah lama mengundurkan diri dan menyerahkan pimpinan Partai Hoa San Pei kepada Kampang Chu yang menjadi sutainya. Ceng Sian Sutai menghela nafas. Dunia penuh debu kotoran, dunia pesilatan penuh akal siasat, ujarnya. Hoa Pang Chu bagaimana menurut wawasanmu selama Pang Chu menempuh perjalanan bersama Pang Tai Hiap? Selama itu dia mengunjuk sikap yang baik dan bersahabat, kata Hoa Sin. Apakah selama itu Hoa Pang Chu tak menemukan sesuatu yang aneh, misalnya dalam hal dua yang kecil mengenai gerak-gerik Pang Tai Hiap? Tidak, sutai, kata Hoa Sin tetapi sesaat kemudian ia tampak kerutkan dahi seperti berpikir. Beberapa saat kemudian ia berkata pula, hanya pernah aku melihat suatu peristiwa kecil yang agak mengherankan, tetapi kuanggap hal itu tak penting. Apakah itu Ceng Sian Sutai mendesat? Pada hari itu kami tiba di Hai Hong, sebuah kota yang ramai. Karena hari amat panas, kami singgah di sebuah rumah makan. Tengah menikmati hidangan, tiba dua datanglah. Sekelompok opas ke rumah makan itu. Kami terkejut ketika mereka menghampiri ke tempat kami lalu mempersilahkan kami ikut menghadap pada Tekoan, kepala kota. Kukira kami ditangkap ternyata Tekoan itu memang hendak mengundang Pang Tai Hiap. Untuk apa? Dahulu sewaktu mengadakan perjalanan ke kota raja, Tekoan itu telah dihadang oleh kawanan penjahat. Untunglah Pang Tai Hiap muncul dan dapat membasmi penjahat dua itu. Maka sekarang Tekoan hendak membalas budi kepada Pang Tai Hiap dengan menjamunya dan memberi hadiah dua berharga. Tetapi Pang Tai Hiap menolak pemberian itu. Itu sudah jamak bagi seorang pendekar yang luhur, kata Cheng Sian Sutai, apakah yang Hoa Pang Chu rasakan aneh dalam peristiwa itu? Tak lain karena ku perhatikan Pang Tai Hiap tampak gelagapan ketika menghadapi pertanyaan dari Tekoan. Pang Tai Hiap seperti tak kenal dengan Tekoan itu walaupun Tekoan sudah menceritakan peristiwa yang dialaminya dahulu. Akhirnya Pang Tai Hiap mengatakan bahwa ia tak ingat lagi. Berapa lamakah peristiwa itu terjadi tanya Cheng Sian Sutai? Menurut keterangan Tekoan, peristiwa itu terjadi pada sepuluh tahun yang lalu. Cheng Sian Sutai kerutkan dahi. Sepuluh tahun yang lalu, tak mungkin orang dapat melupakan, hektometer, memang aneh, kata rahib dari Kun Lun Pei itu, padahal Pang Tai Hiap belum terlalu tua untuk mengingat kejadian sepuluh tahun yang lalu. Setelah itu maka Hoa Sin pun melanjutkan penuturannya ketika berada di Kota Raja. Aku bertemu dengan Ong Chun Kepala Kei Panu Cabang Kota Raja dan juga Nona Lyok Sian Li, murid dari Kim Tai Hiap. Agak heran Hoa Sin ketika melihat para ketua Partai Persilatan tak memberikan reaksi kejut atas keterangannya itu. Bahkan Cheng Sian Sutai tampak mengangguk-anggukan kepala. Juga menurut keterangan dari Ong Tan Chu, putra dari Kim Tai Hiap yang hilang itu, berada di Kota Raja, kata Hoa Sin pula. Eh, para ketua Partai Persilatan itu tak terkejut. Putra Kim Tai Hiap itu menamakan dirinya dengan nama Bloon, kata Hoa Sin. Para ketua itu pun tenang dua saja. Ditangkap di istana akhirnya Hoa Sin berseru agak keras untuk mengejutkan mereka. Tetapi mereka pun tetap tenang dua saja. Eh, mengapa kalian tak terkejut akhirnya Hoa Sui sendiri yang tak kuasa menahan keheranannya? Mengapa harus terkejut? Hoa Pangcu Cheng Sian Sutai tersenyum, aku sudah menceritakan hal itu kepada para Pangcu di sini. Oh, Hoa Sin mendesuh, apakah Sutai juga ke Kota Raja? Tanda tanya. Cheng Sian mengiakan. Tetapi bukankah Sutai ikut dalam rombongan yang ke Hong San? Kurasa empat orang sudah cukup dan atas persetujuan para Pangcu, aku mengundurkan diri karena hendak mencari jejak putra Kim Tai Hiap yang hilang itu, akhirnya aku pun mengunjungi juga Kota Raja. Selama dalam perjalanan itu, apa saja kah yang Sutai ketemukan tanya Kim Sin? Tidak ada yang penting kecuali bertemu dengan Hiang-Hiang Nyo Chu. Hiang-Hiang Nyo Chu seruwi gong tai sus rentak, Omi Tohut bagaimanakah dengan keadaan Nyo Chu? Hiang-Hiang Nyo Chu juga mendengar tentang kemunculan dua orang yang mengaku sebagai Kim Tai Hiap. Dia ketarik juga perhatiannya. Ia hendak membantu kita secara diam dua untuk menghadapi kedua Kim Tian Chong itu. Omi Tohut seru ketua Siow Lim Si itu pula, apabila Hiang-Hiang Nyo Chu mau membantu, kekuatan kita tentu lebih besar. Dan selama dalam perjalanan itu, ku dengar juga tentang pembicaraan yang ramai dalam dunia persilatan tentang kemunculan beberapa tokoh yang aneh. Antara lain, Bu Ing Lo Jin, Bu Beng Lo Jin, Hang Set Khoai Cheng dan lagi pula seorang Padri Tiantiok, India, yang sakti. Padri Tiantiok kata Ho Asin, bagaimanakah gerak-gerik padri itu? Dia tak melakukan tindakan apa dua, kecuali hanya berkelana dari daerah ke lain daerah. Tetapi anehnya, setiap kali Padri Tiantiok itu datang di sebuah desa atau kota, tentulah orang gempar karena kehilangan anak gadisnya. Beberapa ketua partai persilatan itu terkejut. Tindakannya itu mirip juga dengan Hang Set Khoai Cheng. Bukankah Sutai pernah menghadapi Hang Set Khoai Cheng di rumah Tian Bin Long Kun dalam kota Raja Kata Ho Asin? Ya, kata Cheng Sian Sutai yang lalu menuturkan peristiwa yang terjadi rumah kediaman Tian Bin Long Kun. Adalah karena Kim Kong Chu membuat gelara dua maka pesta ulang tahun dari Tian Bin Long Kun sampai kacau. Dan tahukah Sutai peristiwa putra Kim Tahiyap itu ditangkap ke dalam istana Tanya Ho Asin pula? Ya, aku dan Nona Lyok bersama Ong dan Chu berusaha untuk masuk ke dalam istana, tetapi penjagaan terlalu ketat sekali, sehingga kami gagal menolong Kim Kong Chu. Tetapi Kim Kong Chu memang bengal, pun juga lihai sekali. Dia telah berhasil lolos dari istana. Pihak Isyana lalu menebar pengumuman untuk menangkap Kim Kong Chu. Ha, 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 tiba dua Ho Asin tertawa gelak dua, tahukah Sutai mengapa pihak istana hendak menangkap Kim Kong Chu? Dia lolos dari tahanan di istana, sahut Ceng Sian Sutai. Benar, seru Ho Asin, memang Kim Kong Chu itu lihai. Sekali. Sayang aku belum pernah berjumpa dengan dia. Kurasa adatnya cocok sekali dengan aku. Tetapi Sutai, tahukah mengapa istana hendak menangkap Kim Kong Chu? Sudah tentu akan dihukum. Salah sambut Ho Asin, bukan dihukum tetapi akan mendapat ganjaran besar. Ganjaran besar Ceng Sian Sutai terbeliak. Ho Apang Chu harap jangan berolok-olok Kim Kong Chu penting bagi kita karena sebagai penghormatan dan balas budi kepada Kim. Tai Hiap kita harus mengurus putranya. Oleh karena itu kita harus mencarinya sampai ketemu. Ho Asin tertawa riang. Sutai, siapa yang berolok-olok? Masakan Ho Asin berani berolok-olok kepada Sutai. Memang Kim Kong Chu akan diberi ganjaran besar oleh Bak Mda Raja karena telah berhasil menyembuhkan penyakit dari Inying Kiong Chu. Oh, serentak lima ketua partai persilatan mendesuh kejut, benarkah itu, Ho Apang Chu? Dan apakah kiranya ganjaran yang akan diberikan kepada Kim Kong Chu? Sungguh mati, seru Ho Alin dengan nada bersungguh. Memang Raja memberinya ganjaran, yang luar biasa yang belum peruah diterima orang lain. Kelima ketua partai persilatan itu makin ingin tahu. Harap. Ho Apang Chu segera memberitahu ganjaran apakah yang akan diberikan kepada Kim Kong Chu. Akhirnya seorang kepala gereja Siau IIMC yang sabar seperti Hui Gong Tai Su tak dapat menahan hatinya. Ho Apang Chu, jangan menggoda hati kita lekaslah engkau katakan, seru Hang Hang To Jin. Ya, ya, seru Ho Asih, akan kukatakan kepada para Pang Chu. Ganjaran dari Raja itu tak lain, Kim Kong Chu akan dipungut sebagai menantu Raja. Tanda petik, Ho Mas Ru kelima ketua partai persilatan itu serempak. Benar, puteri Inging yang disembuhkan oleh Kim Kong Chu. Itu akan diberikan kepada Kim Kong Chu. On Mi Tohut segera Hui Gong Tai Su berseru memanjatkan doa, besar sekali nian rejeki Kim Kong Chu itu. Ho Apang Chu, tiba dua cengsian sutai berseru, ketika aku masih di Kota Raja, memang ku baca juga pengumuman dari istana. Tetapi pengumuman untuk menangkap Kim Kong Chu, bukan pengumuman untuk menjadikan dia huma. Ya, memang begitu. Tetapi aku telah menyelidiki ke dalam istana dan memperoleh berita itu. Sayang dulu dua aku tak berpertemu dengan Kim Kong Chu. Kalau bertemu lalu Ho Apang Chu hendak mengapa tukas cengsian sutai. Aku cocok sekali dengan perangai dan tingkah lakunya. Coba Peng Chu sekalian bayangkan, siapakah yang telah membuat geger seluruh penduduk Kota Raja karena harus bangun pada jam pukul 3 pagi? Ha, ha, ha. Kim Kong Chu telah membangunkan seluruh penduduk Kota Raja dengan memukul genderang waktu beberapa jam lebih pagi. Dan siapakah yang mampu mengobati penyakit aneh dari ingin Kiong Chu kalau tidak Kim Kong Chu? Padahal Raja sudah memanggil seluruh tabib pandai di seluruh kerajaan. Wah, wah, aku ho asid orang mengatakan seorang pengemis yang bertingkah aneh. Tetapi kalau mendengar cerita Nonaliok tentang pengalaman dua yang dialami Kim Kong Chu selama berkelana ini, orang sungguh tak mungkin mau percaya. Coba bayangkan saja, kalau Kim Kong Chu pernah masuk ke dasar laut dan bertemu dengan kakek penunggu istana Hetekiong, bertempur dengan ular naga dan beberapa binatang aneh. Seumur hidup, baru pertama kali ini aku mendengar kisah perjalanan hidup yang begitu aneh dan luar biasa. Dan Hoa Pang Chu mau apa dengan Kim Kong Chu seru Hang Hang Tojin? Karena adatnya sama, aku ingin mengangkat Kim Kong Chu sebagai anak angkat. Omi Tohut, seru Wigong, mudah-mudahan maksud Hoa Pang Chu yang baik itu akan terlaksana dengan baik. Aku tak setuju, tiba-dua Ceng Sian Sutai menyeluti Jek, kabarnya Kim Kong Chu itu agak limbung dan aneh tingkah lakunya seharusnya ia mendapat pimpinan ayah yang keras dan disiplin seperti Kim Tai Hiap. Kalau mendapat tayah angkat yang kukuai seperti Hoa Pang Chu, apa nanti jadinya? Ayah dan anak sama-sama? Ceng Sian Tuhai tak selanjutkan kata-katanya, ia teit tawa geli. Justeru begitu baru serasi, seru Hoa Sin menanggap piolok dua Ceng Sian Sutai, bukankah Sutai kenal akan sebuah petpatah yang berbunyi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ha, ha, ha. Demikian kelakar sekedarnya dari tokoh dua yang menjadi ketua parta dua persilatan. Ada kalanya tokoh dua semacam itu juga suka berkelakar sekedar pelepas waktu. Tetapi apakah Kim Kong Chu sudah dapat diketemukan, tiba dua Ceng Sian Sutai bertanya dengan nada bersungguh. Wajah liang dari Hoa Sin Suram seketika, justeru itu yang menjadi pemikiranku. Ketika berada di kota raja, Kim Kong Chu masih belum dapat diketemukan jejaknya. Kabarnya ia telah menjadi ngkau tai sue dan menceburkan diri ke dalam kolam taman hiburan dalam istana. Sampai sekarang dia menghilang tak dapat diketemukan. Mendengar itu semua ketua partai persilatan terkejut dan gelisah. Kalau putera Kim Tian Chong itu benar dua mati tenggelam dayam kolam, siadualah jerih payah mereka untuk membalas budi Kim Tian Chong. Soal Kim Kong Chu sudah kuserahkan kepada Ong Chun kepala partai Kepang Cabang Kota Raja yang telah sanggup membantu Nona Lyok untuk mencari Kim Kong Chu sampai ketemu, kata Hoa Sin lebih lanjut, yang jadi persoalan sekarang yalah bagaimana kita harus mengambil keputusan terhadap kedua Kim Tian Chong palsu itu. Kelima ketua partai persilatan yang lain seperti disadarkan. Akhirnya Hui Gong Tai Su membuka suara. Para kau cu kalian, katanya membuka pembicaraan, menurut pendapat Pinto, kita harus menjalankan siasat seperti yang pernah kita bicarakan dahulu. yakni mengadu domba antara kedua Kim Tian Chong itu. Mengingat bahwa kedua Kim Tian Chong itu entah mana yang lebih ganas dan sakti, maka kita pun terpaksa harus memecah kekuatan kita menjadi dua. Sebagian menuju ke Hong San dan sebagian menuju ke Taishan kepada Kim Tian Chong di Hong San kita mengatakan bahwa terpaksa sebagian dari ketujuh partai harus memenuhi undangan Kim Tian Chong di Taishan karena takut akan kekuatannya. Demikian kita katakan juga seperti kepada Kim Tai Chong di Hong San. Bagaimana andai kata Kim Tian Chong di Hong San maupun Kim Tian Chong di Taishan tidak mempan terhadap siasat kita itu dan keduanya menerima begitu saja menurut keadaannya. Bukankah berarti dunia persilatan akan dikuasai oleh dua orang Kim Tian Chong selutuk Hang Hang To Jin? Toheng benar, sahut huat gong taishu, tetapi Pinto lebih cenderung untuk memastikan bahwa kedua Kim Tian Chong itu tentu marah dan saling gempur sendiri. Karena biasanya, setiap tokoh persilatan yang sudah memiliki kepandaian sakti dan berani melaksanakan cita dua untuk menjagoi dunia. Persilatan, tentu takkan membiarkan timbulnya pihak kedua yang akan menyainginya. Dan andai kata apa yang dikuatirkan Hang Hang To Heng itu menjadi kenyatakan, kata huat gong taishu lebih lanjut kita pun masih mempunyai daya lain. Kita harus menggeragoti kekuatan mereka dari dalam. Setiap ada kesempatan terbuka, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menghancurkan kekuatan mereka. Bagaimana kalau kesempatan itu tak ada tanya Hang Hang To Jin pula? Kita adakan, sahut hui gong taishu dengan ada yakin. Tiba dua terdengar Ang Bin To Jin ketua Bu Tong Pei menghela nafas. Apa yang diucapkan Hui Chong Taishu memang merupakan kemungkinan yang paling dapat kita laksanakan, kata ketua Bu Tong Pei itu, tetapi kita pun harus menjaga kemungkinan yang paling buruk di antara kemungkinan dua itu. Kelima ketua partai persilatan yang lain tampak kerutkan wajah. Bagaimana maksud To Heng akhirnya huat gong taishu mengajukan pertanyaan? Yang Pin Cheng maksudkan, kata Ang Bin To Jin, ialah kemungkinan apabila semua siasat kita gagal. Bukankah dunia persilatan akan menderita masa dua yang menyedihkan karena harus dikuasai oleh tokoh dua yang jahat? Apostrofe. Kelima ketua partai persilatan mengangguk-angguk dan kerutkan kening. Rupanya mereka pun dapat membayangkan apa yang dikhawatirkan ketua Bu Tong Pei itu. Ya, kemungkinan itu memang ada, akhirnya Hui Gong mengakui. Oleh karena itu, wajiblah kita memikirkan juga persiapan dua untuk menghadapi kemungkinan seperti itu. Lalu menurut To Heng, bagaimana kita harus mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan buruk itu tanya Hui Gong pula. Xiao Lin Pei sudah berdiri beratus-ratus tahun, Bu Tong Pei, Kong Tong Pei, Kun Lun Pei, Gobi Pei, Hong San Pei dan Kepang pun mempunyai sejarah yang lama dalam dunia persilatan. Ilmu silat dari ketujuh partai persilatan itu, merupakan sumber ilmu silat dari dunia persilatan Tiong Goan. Bukankah sayang sekali kalau sampai ilmu silat warisan dari para leluar kita itu lenyap kata Ang Binto Jin? Maksud To Heng, kemungkinan kita akan menghadapi kehancuran di bawah tindasan dari kedua Kim Tian Chow palsu itu tanya Hui Gong. Benar, Tai Su, jawab, Ang Binto Jin, penyerahan kita kepada mereka tentu disertai dengan anak murid dari partai persilatan masing dua. Kalau sampai tokoh dua yarik tergolong Ko Jiyu, jago sakti, dari masing dua partai persilatan dibunuh oleh kedua atau salah satu dari Kim Tian Chow itu, bukankah ilmu silat dari masing dua partai persilatan akan ludas? Terdengar desis tertahan dari mulut kelima ketua persilatan demi mendengar hal yang dibayangkan Ang Binto Jin itu. Mau tak mau mereka harus membayangkan kemungkinan itu juga. Ya, apa yang To Heng kemukakan itu memang tepat sekali, kemungkinan begitu memang dapat juga terjadi, akhirnya Wat Gong Tai Su mengakui, oleh karena itu harap To Heng suka mengemukakan pendapat yang tepat untuk mengatasi hal dua itu. Ah, harap Tai Su jangan keliwat memuji diri Pin Cheng, buru dua ketua Bu Tong P itu merendah diri, Pertama-tama, ingin Pin Cheng menanam kesadaran bahwa sejak berada di bawah pimpinan Kim Tai Hiap, kita ketujuh partai persilatan ini sudah seperti tergabung dalam satu kesatuan. Setiap salah satu dari ketujuh partai persilatan itu menderita, yang lain dua pun untuk satu. Berhenti sejenak ketua Bu Tong P itu melanjutkan pula. Menurut pendapat Pin Cheng yang picik, agar jangan sampai ilmu silat dari ketujuh partai persilatan itu hilang musnah di tangan musuh, maka kita harus memberikannya kepada seorang murid yang benar dua kita anggap dan telah tahu akan peribadi, bakat dan kejujurannya. Kita bernam memberikan seluruh kepandayan kita kepada orang itu dan suruh dia melarikan diri bersembunyi. Kelak apabila keadaan sudah mengizinkan dia harus membangun lagi ketujuh partai persilatan itu. Artinya, dia harus mencari sisa dua murid setiap partai persilatan itu, memilih yang baik sifat pribadi dan bakatnya dan memberikan ilmu pelajaran silat dari partai perguruannya kepada murid itu. Misalnya, kepada anak murid Bu Tong P dia harus memberikan seluruh ilmu silat yang telah kuberikan kepada murid Bu Tong P itu. Demikian seterusnya terhadap ke enam partai persilatan yang lain. Suatu pendapat yang bagus sekali, tiba dua cengsian sutai berseru, tetapi sukar pelaksanaannya. Karena untuk mencari tokoh yang sesuai seperti yang kita inginkan, tentu sukar. Ang Bin Tojin mengangguk. Apa yang sutai katakan memang tepat sekali kata ketua Bu Tong P itu. Andai kita memilih salah seorang murid yang paling menonjol di antara ketujuh partai persilatan, tentu yang lain akan keberatan. Maka untuk jalan tengah kita harus mencari pemuda berbakat yang di luar dan ketujuh partai persilatan. Oh, seru cengsian sutai bagus sekali pendapat Toheng itu. Tetapi mungkin Toheng sudah mempunyai bayangan tentang calon itu. Benar, jawab Ang Bin Tojin, dan andai kata calon yang Pin Cheng ajukan itu tidak sesuai, harap jiwi sekalian suka menyanggah. Setelah kelima ketua partai persilatan memberi kesanggupan maka Ang Bin Tojin pun mengemukan calon pilihannya. Menurut hemat Pin Cheng, kita wajib membalas budi kepada Kim Tai Hiap. Sebenarnya kita akan berusaha untuk menolong putera Kim Tai Hiap yang hilang itu dan mendidiknya supaya menjadi seorang pendekar yang berguna. Tetapi berita terakhir yang dibawah Hoa Pang Chu tadi benar dua mencemaskan sekali. Bagaimana andai kata Kim Kong Chu benar dua telah meninggal terbenam dalam kolam? Bukankah usaha kita akan sia dua? Nah, dengan care yang hendak Pin Cheng ajukan ini, kemungkinan kita akan mencapai dua tujuan dalam satu kali bertindak. Pertama, demi melanjutkan cita dua untuk membalas budi kepada Kim Tai Hiap. Kedua, karena kita tahu bahwa pilihan Kim Tai Hiap itu tentu memberi jaminan yang cukup meyakinkan kepada kita. Jelasnya, Pin Cheng hendak mengusulkan supaya salah seorang murid dari Kim Tai Hiap itu yang kita angkat jadi calon ahli waris dari ketujuh partai. Persilatan Soal pribadi dan bakat, Pin Cheng percaya Kim Tai Hiap tentu sudah pernah mengujinya. Kelima ketua partai persilatan terkesiap lalu mengangguk. Aku setuju dengan usul Ang Pang Chu, tiba dua Hoa Sin. Berseru, tetapi sayang, calon yang hendak kuajukan itu, masih menjadi pertanyaan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Putera Kim Tai Hiap seru Cheng Sian Sutai. Benar, Sutai Sahut Hoa Sin, kurasa dialah satu-satunya pemuda yang tepat menjadi ahli waris kita berenam. Sayang dia sudah tak ada. Ataupun kalau masih hidup, sukar diketemukan. Dan sayang pula, Cheng Sian Sutai menambahkan, bahwa kehendak Hoa Pang Chu yang baik itu tentu ditolak oleh Kim Kong Chu. Karena menurut pengakuan Nona Lyok, putera Kim Tai Hiap itu menolak untuk belajar silat. Jangankan kita yang akan memberi pelajaran, bahkan ayahnya sendiri, mendiang Kim Tai Hiap pun ditolaknya. Memang putera Kim Tai Hiap itu aneh sekali wataknya. Ayahnya seorang pemimpin dunia persilatan tetapi puteranya tak mau belajar silat. Oleh karena itu, kata Sugong In Ketua Kong Tong Pei, kita hanya mempunyai dua pandangan yang dapat kita jadikan calon. Murid pertama dari Kim Tai Hiap atau murid perempuannya. Kurasa murid pertama dari Kim Tai Hiap yang bernama Tiogo Anpa itu lebih sesuai, kata Ang Binto Jin. Karena dengan menjadi murid pertama atau calon ahli waris, sudah tentu Kim Tai Hiap telah menguji pribadi maupun bakat dari pemuda itu. Tetapi bagaimana untuk mencari pemuda itu tanya Hang Hang To Jin Ketua Kong Pei. Yang penting, apakah kita sudah setuju akan rencana yang Pin Cheng kemukakan ini, kata Ang Binto Jin, dan kalau sudah, apakah juga sudah setuju akan calon pilihan Pin Cheng itu? Apabila kedua-duanya sudah disetujui maka kita segera dapat mengatur langkah untuk bertindak. Kelima ketua partai persilatan yang lain tampak dia merenung. Rupanya mereka merenungkan persoalan itu dengan serius. Mereka menyadari bahwa saat itu keadaan sudah sangat mendesak dan bahaya sudah mengancam di depan mata. Ibarat bahaya kebakaran, harus lekas dua soal itu diatasi. Akhirnya karena tiada lain jalan, kelima ketua partai persilatan itu memberi persetujuannya. Nah, jika begitu, Pin Cheng serahkan kembali persoalan ini ke piada Hui Gong Tai Su untuk memutuskan langkah dua yang perlu, kata Ang Bin. Hui Gong Tai Su segera bicara. Tio Goan Pashichu, murid pertama dari Kim Tai Hiap saat ini sedang berkeliling untuk menghubungi partai dua persilatan yang lain dan tokoh dua persilatan yang tak menggabungkan diri pada suatu partai persilatan. Apabila kita mencarinya, jelas akan memakan waktu. Paling tidak, tentu akan lewat dari waktu kita harus menghadiri undangan kedua Kim Tian Chong itu. Dan andai pun ketemu, tentu juga makan waktu yang cukup lama bagi Tio Si Chu untuk menerima ilmu pelajaran dari kita bertujuh partai persilatan. Berhenti sejenak, ketua Siow Lim Si itu melanjutkan pula. Pada hakikatnya, kita setuju keputusan untuk memberikan ilmu kepandayan ketujuh partai persilatan kepadanya. Tetapi karena hal itu terhalang oleh keadaan dan waktu, maka kita harus mencari jalan lain. Dua hari lagi kita segera berangkat ke Hong San dan ke Thaisan. Dalam waktu yang singkat itu, lebih baik kita memilih murid dari partai perguruan kita masing dua dan memberikan ilmu pelajaran kepadanya. Setelah itu kita suruh dia menyembunyikan diri ke gunung yang sepi untuk berlatih hingga dapat memahami pelajaran itu. Waktu dua hari terlalu singkat untuk menyerap semua ilmu pelajaran dari setiap partai persilatan, Sambut Ang Binto Jin, misalnya ilmu siap dari perguruan Siow Lim Si yang memiliki 72 buah pelajaran silat yang sakti. Jangankan dalam waktu dua hari, bahkan berpuluh tahun, bahkan pula seumur hidup tak mungkin selama ini terdapat tokoh Siow Lim Si yang mampu menguasai seluruh ilmu pelajaran itu. Huigong Tai Su menghela nafas. Apa yang Toheng katakan memang benar katanya, lalu bagaimana menurut pendapat Toheng untuk mengatasi persoalan ini? Menurut Hemat Pinto, kata Ang Binto Jin, yang terutama ialah harus menyelamatkan kitab dua pusaka ilmu pelajaran dari masing dua partai persilatan. Yang kedua, kita masing dua menggunakan waktu dua hari yang amat singkat ini untuk menulis, semua ilmu pelajaran yang kita miliki. Kitab itu kita berikan kepada salah seorang murid kita yang kita anggap paling berbakat dan baik kelakuannya, untuk bersembunyi di gunung dan mempelari ilmu itu sampai sempurna. Pandangan Ketua Butong P itu ternyata disetujui. Keenam partai persilatan itu pun segera berkemas-kemas. Untuk menuliskan ilmu kepandainya dalam sebuah kitab. Dan sehari itu mereka pun mulai menulis. Tiba dua pada hari kedua, Tio Goan Pa muncul. Sudah tentu keenam ketua partai persilatan itu terkejut, sesaat mereka tertegun karena harus menghadapi persoalan lagi. Apakah tetap akan memberikan ilmu silat mereka kepada Goan Pa ataukah tetap melanjutkan tulisan mereka pada kitab yang akan diberikan kepada murid mereka? Tio Goan Pa pun melaporkan tentang usahanya untuk menghubungi partai ataupun perguruan persilatan, tokoh dua ternama. Mereka menyatakan akan berdiri di belakang kita, dalam menghadapi ancaman kedua manusia yang menamakan dirinya Kim Tian Chong itu, katanya mengakhiri laporan. Hui Gong Tai Su memberi pujian kepada pemuda itu. Kalau tak salah, besok kita harus sudah berangkat untuk memenuhi panggilan mereka, kalah Goan Pa pula. Hui Gong Tai Su mengiakan. Benar, Tio Si Chu, katanya, justru itulah yang menggelisahkan kita. Kemudian Ketua Siow Lem Si itu menceritakan hasil keputusan dari para partai persilatan yang berada dalam wisma damai di situ. Keputusan Chiapuwe sekalian memang tepat sekali, kata Goan Pa, walaupun Wampuwe seorang pemuda yang tak berguna, tetapi demi menyelamatkan kelangsungan hidup dari ketujuh persilatan, Wampuwe bersedia untuk melakukan tugas itu. Dalam membawakan cerita tentang hasil keputusan ke-6 Ketua Partai Persilatan, Hui Gong Tai Su baru tiba tentang keputusan untuk menyerahkan warisan ilmu silat dari ketujuh partai persilatan itu kepada Goan Pa. Belum lagi Ketua Siow Lim Si itu melanjutkan ceritanya mengenai perubahan keputusan itu, Goan Pa sudah mendahului dengan menyatakan kesanggupannya menerima beban kewajiban dari ketujuh partai persilatan itu. Tetapi Tio Si Chu, kata Hui Gong Tai Su, karena tertumbuk akan waktu undangan dari kedua kini Tian Chong dengan waktu untuk mencari Si Chu, demikian pula dengan pertimbangan bahwa tak mungkin Si Chu akan dapat menampung ilmu pelajaran ketujuh partai persilatan dalam waktu hanya dua hari maka kami pun merubah keputusan itu. Akan menulis ilmu yang kami miliki masing dua dalam sebuah kitab. Ketepusan yang tepat sekali, cepat Goan Pa menyambut, memang apa yang Chiampua katakan itu benar. Tak mungkin Wampua dapat menampung sekian banyak ilmu pelajaran dalam waktu dua hari saja. Dengan ditulisnya ilmu itu dalam kitab, Wampua akan mendapat waktu yang cukup untuk mempelajari dan berlatih. Wampua berjanji akan berlatih sungguh dua untuk memenuhi harapan sekalian Chiampua. Kembali ke enam ketua partai persilatan itu terkesiap. Untuk beberapa saat mereka tak dapat mengucap apa dua. Tio Si Chu, akhirnya Hui Gong Tai Su yang membuka pembicaraan, dalam hal keputusan itu, setelah terdapat perubahan tentang Kera, pun juga perubahan tentang orangnya. Bermula kami memang memilih seorang yang di luar dari ketujuh partai persilatan sebagai ahli faris penyambung ilmu pelajaran ketujuh partai persilatan. Tetapi akhirnya kami putuskan, akan menyerahkan kitab itu kepada murid masing dua yang kami anggap paling berbakat dan paling baik. Ah, Goan Pa mendesah, soal itu Wampua tak menyesal karena hal itu merupakan hak dari para Chiampua di sini. Hanya saja, hanya saja bagaimana, harap Si Chu katakan. Wampua ikut beri hati akan nama baik dari para Chiampua dan ketujuh partai persilatan. Apabila peristiwa ini sampai terdengar oleh orang persilatan, bukankah mereka akan melontarkan cemohan kepada para Chiampua sekalian karena dianggap telah menarik kembali kata dua yang sudah diucapkan. Hui Gong Tai Su terkesiap. Demikian pula dengan kelima ketua partai persilatan yang lain. Soal gengsi atau nama, pada saat ini tak perlu kita heraukan timah Hoa Sin menyeletuk, yang penting kita harus menyelamatkan ilmu pelaran warisan masing dua partai persilatan. Memberikan ilmu warisan kepada murid sendiri, bukanlah suatu hal yang layak dicemohkan. Itu sudah wajar. Kalau para Chiampua di sini belum melatahkan keputusan yang pertama, memang tak ada orang yang akan mencemohkan. Tetapi ternyata Chiampua sekalian sudah menyetujui pernyataan untuk memilih orang yang diluar dari ketujuh partai persilatan itu, cepat Goan Pomenukas. Dalam hal ini, bukan wampuah hendak mendesak dan menonjolkan diri supaya diberi ilmu pelajaran dari ketujuh partai Chiampua sekalian. Tetapi wampuah hanya hendak menjaga nama baik Chiampua sekalian dan ketujuh partai persilatan yang diajunjung tinggi oleh seluruh kaum persilatan. Keenam ketua partai persilatan itu terdiam. Mereka memang mengakui bahwa apa yang dinyatakan Goan Pemang beralasan. Akhirnya, Ang Bin Tojin Ketua Kong Tong Pei memecahkan kemacatan itu. Begini sajalah katanya, mengingat waktu sudah hamat mendesak dan kita sudah terlanjur menuliskan ilmu kepandayan kita ke dalam kitab, maka pemecahannya adalah begini. Kita tetap lanjutkan penulisan itu, kemudian kita tentukan siapa murid kita yang berhak menerima kitab itu. Dan untuk menyerahkan kitab tulisan kita itu, kami akan minta bantuan Tio Si Chu yang menyerahkannya. Dengan begitu tak mengurangi arti dari keputusan kita. Jadi Tio Si Chu tak perlu berjerih payah untuk mempelajari ilmu kepandayan kita berenam, tetapi tetap dapat melaksanakan tugas yang kami harapkan. Pernyataan Ang Bin Tojin kembali mendapat persetujuan kelima ketua partai persilatan yang lain. Demikian mereka melanjutkan lagi pekerjaannya. Besok mereka harus sudah berangkat. Tio Goan Pemang mewajibkan diri sebagai tuan rumah. Ia mewakili mendiang gurunya, untuk menyediakan hidangan bagi keenam ketua persilatan itu dan menyiapkan pula tempat penginapan bagi mereka. Saat itu sudah malam. Keadaan di puncak Giyok Linia sunyi senyap sekali. Tetapi di kamar masing dua ke enam ketua persilatan itu masih sibuk menulis ilmu kepandayan mereka dalam sebuah kitab. Waktu dua hari memang terlalu sempit. Maka mereka pun tak dapat menuliskan seluruh kepandayan mereka. Mereka hanya menulis saja ilmu kepandayan silat yang penting dan sakti. Tengah malam telah lewat. Suasana makin lelap. Sedemikian sunyinya sehingga daun kering yang gugur ke tanah, pun dapat terdengar. Tiba dua hui gong taisu dikejutkan oleh suara yang aneh. Seperti langkah kaki orang yang berjalan menghampiri ke tempat penginapan. Begitu halus dan hampir tak bersuara langkah kaki orang. Diam dua hui gong taisu terkejut. Jelas pendatang itu memiliki ilmu ginkang atau meringankan tubuh yang hebat sekali. Siapa tanya hui gong taisu dalam hatil hanya ada dua kemungkinan. Jika bukan go anpa tentu pang tutik. Tetapi kalau go anpa tentu tak sedemikian sempurna ilmu ginkangnya. Apakah pang tutik? Ah, mungkin jago dari Hoa San Pei itulah yang datang. Hui gong hentikan pekerjaannya. Ia kerahkan semangat untuk mendengarkan suara pendatang itu. Saat itu dia sudah tiba di Wisma Damai. Makin keras dugaan hui gong taisu bahwa pendatang itu tentu pang tutik. Segera dia berkemas hendak menyambut keluar. Tetapi pada lain saat ia batalkan rencananya orang itu tengah memasuki Wisma Damai lalu, menghampiri ke belakang di mana tempat penginapan ke-enam ketua partai persilatan itu berada. Ah, tentu pang tai hiap. Akhirnya hui gong mengambil kesimpulan. Dia terus terbangkit hendak keluar. Tetapi tiba. Tiba langkah kaki terhenti di halaman lalu terdengar desirangin pelahan di udara. Hui gong taisu terkejut. Jelas orang itu tentu melayang ke atas wuungan rumah. Seketika timbul kecurigaan dalam hatinya. Jika pang tutik, tak mungkin akan berbuat begitu tentu akan mengetuk pintu. Hui gong taisu segera kerahkan seluruh perhatiannya untuk mengikuti gerak-gerik pendatang itu. Beberapa saat tak terdengar suara apa dua. Tentu orang itu sedang menunggu suatu perubahan dalam rumah penginapan. Karena sunyi dua saja, ia segera bergerak. Hui gong taisu mendengar suara atap dibuka dengan pelahan-lahan. Kini semakin jelas bahwa pendatang itu tentu termaksud buruk. Tengah hui gong taisu menunggu perkembangan lebih lanjut, tiba dua terdengar suara Ang Bin Tojin membentak. Hai, besar sekali nyalimu, berani mengintai kesarang naga. Dan pada lain saat terdengar Ang Bin mendesis kejut. Hui gong tak dapat berpeluk tangan lebih lanjut. Serentak ia membuka jendela lalu melayang keluar. Tetapi belum kakinya menginjak tanah, setiup pangin tajam telah menyambarnya. Cepat ketua si Yau IIMC itu kebutkan lengan jubahnya. Tering, tering, terdengar suara benda tertampar jatuh ke tanah. Ha, 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 orang itu tertawa, hayo, kejarlah aku kalau mampu, kalian merenam. Orang itu mengenakan kain cadar hitam, sehingga tak dapat diketahui raut wajahnya. Sedangkan saat itu ternyata, ke-enam ketua partai persilatam pun sudah keluar dan mengepung. Hui gong tai su ketua si Yau Lim si, Ang Bin to jin ketua Bu Tong Pei, Hang Hang to jin ketua Go Bi Pei, Cheng Sian su tai ketua Kun Lun Pei su gong in ketua Kong Tong Pei dan Hoa sin ketua Kei Pang, adalah tokoh dua persilatan yang termasyur. Mereka merupakan tokoh dua silat yang menentukan kehidupan dunia persilatan Tiong Goan. Sudah tentu ilmu kepandayan mereka amat tinggi. Tetapi walaupun dikepung oleh ke-enam tokoh yang begitu sakti, orang tak dikenal itu tetap ganda tertawa. Siapa engkau bentak su gong in? Orang itu tertawa hina. Tiada guna engkau mengetahui namaku. Yang penting kedatanganku kemari ini hendak menguji ilmu kepandayan silat dari tokoh dua di Tiong Goan. Apakah benar dua sehebat yang dipuji orang? Ke-enam ketua partai persilatan itu terkejut. Diam dua mereka dapat membedakan bahwa logat bahasa yang digunakan orang itu, berlainan dengan logat orang Tiong Goan. Jika tak mau mengaku jangan menyesal kalau akanku tindak dengan kekerasan, seru su gong in pula. Memang itulah yang kuharapkan. Silahkan kalian bertujuh. Titik maju tanjang orang itu. Baik, secepat berkata, secepat itu pula su gong in pun sudah melayang ke muka dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Tetapi sebelum tangan sempat diayun, tiba dua orang itu sudah mendahulu taburkan serangkum benda kecil ke arah su gong in. Su gong in terkejut. Untuk menghindar sudah tak sempat lagi, terpaksa ia tamparkan lengan jubahnya. Tetapi alangkah kejut ketua Kong Tong Pei itu ketika benda dua kecil yang tertampar itu berubah berhamburan menjadi asap. Dan seketika pula ia rasakan kepalanya pening, metu berkunang-kunang. Melihat itu beberapa ketua persilatan yang lain serentak menerjang maju. Tetapi orang itu pun menyambutnya pula dengan taburan benda putih. Jangan ditangkis teriak hui gung kai susraya loncat ke samping. Tetapi orang itu memang ganas sekali. Ia tak memberi kesempatan lagi kepada para ketua partai persilatan itu. Setelah mencecer dengan empat lima kali taburan benda kecil, yang terakhir, orang itu melontar peluru. Bum, bum, peluru menghantam tanah dan asap tebal pun segera menyelubungi tempat itu. Mundur dan tutup pernapasan seru wigong tai su pula. Ke enam ketua partai persilatan berhamburan loncat ke belakang. Mereka bersiap dua hendak menerjang. Tetapi setelah asap menipis, ternyata orang itu pun sudah lenyap. Pengejaran dan pencarian segera dilakukan jauh sampai ke kaki bukit tetapi tak berhasil menemukan jejak orang itu. Terpaksa mereka kembali ke wisma damai. Hui gung tai su pun kembali ke dalam rumah penginapannya. Ketika membuka pintu maka menjeritlah ia dengan nada yang amat kaget. Hai, kemana kitab yang kutulis tadi? Hai, kembali ke depan atau patah. siete Evening tersebut. Siحتam dan dikatakanHuh akan menerang.